Reptil merupakan golongan satwa melata berdarah dingin, dengan total lebih dari 10.000 satwa di dalamnya. Namun, tahukah kamu, reptil yang satu ini cukup menarik dan populer. Yaitu iguana, merupakan jenis reptil yang menyerupai bunglon. Bedanya, iguana memiliki ukuran yang lebih besar dengan gelampir pada arahannya. Jauh di dalam hutan dengan vegetasi yang rimbun, merupakan habitat asli dari iguana. Mereka adalah reptil penjelajah, dengan area sebaran mulai dari hutan tropis hingga subtropis. Iguana merupakan penjelajah yang hebat, karena iguana memiliki kemampuan yang cukup kompleks. Iguana memiliki kuku yang tajam. Hal inilah yang membuat iguana menjadi reptil yang sangat handal dalam memacat pohon. Selain dikenal dengan reptil pohon, iguana mampu berenang hingga menyelam ke dalam air, meski hal ini terbatas 10-40 menit. Hal ini karena iguana sendiri tidak tahan dengan suhu yang dingin. Ini dilakukan iguana untuk melarikan diri dari predatornya. Iguana adalah reptil berdarah dingin, sehingga mereka memiliki kebiasaan berjemur saat pagi dan siang hari. Dan saat musim dingin tiba, hewan ini akan saling berdekatan untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap hangat. Seperti reptil pada umumnya, iguana juga memiliki kemampuan autotomy. Kemampuan ini dilakukan iguana dengan memutus ekornya ketika menghadapi predator. Saat musim kemarau tiba merupakan masa yang tepat untuk iguana berkebang biak. Hal ini bertucuan agar anakan iguana menetas pada musim penghujan, dengan lingkungan yang bersahabat dan lebih mudah menemukan makanan. Dalam sekali berkebang biak, petina mampu menghasilkan 65 telur selama 3 hari, dan akan menetas setelah 90 hingga 120 hari. Iguana menjadi populer karena bentuk tubuh dan warnanya yang sangat cantik. Struktur tubuhnya mirip seperti kadal purba, atau jika dilihat lebih mirip dengan kadal naga, yang membuat iguana digemari oleh pecinta binatang yang anti-mainstream. Walau begitu, iguana merupakan hewan herbivora, makanan utamanya berupa tumbuhan hijau dan buah-buahan. Iguana banyak menghabiskan waktunya di atas pohon. Tidak heran jika iguana dapat dijuluki kadal pohon. Harapan hidup iguana tergolom cukup panjang, yaitu 20-25 tahun di penangkaran, sedangkan di alam liar mampu hidup hingga 10 tahun. Perbedaan usia ini dikarenakan lingkungan yang berbeda di antara alam liar dan penangkaran. Terima kasih telah menonton!